Selain itu adakah upaya untuk menguraikan keramaian yang nanti diantisipasi? Kalau untuk keramaian ya kami sih sudah biasa ya. Jadi untuk tahun ini diharapkan ada peningkatan volume ya dari tahun kemarin sebanyak 3%. Jadi kalau tahun kemarin sekitar 11,2 tahun ini diperkirakan sebesar 11,5 juta selama masa angkutan lebaran. Nah untuk mengurai itu ya tentunya kami sudah dibantu oleh para petugas itu ya petugas yang sudah siap untuk membantu pelayanan di stasiun. Tapi juga kami menghimbau kepada para penumpang ya tentunya untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang diharapkan kerjasama juga dari penumpang. Maksudnya kami menyediakan namanya tiket kartu multitrip ya. Jadi itu yang tidak perlu orang berulang kali harus antri karena di kartu itu sudah ada saldunya yang mencukupinnya. Kemudian juga ada tiket harian berjaminan. Satu kali bisa one way bisa PP ya bisa pulang pergi. Kami juga berharap bahwa penumpang itu pada saat pergi dia juga sudah membeli untuk yang pulangnya juga. Jadi diharapkan orang itu mau kembali sudah tidak perlu antrian lagi, mengurangi antrian-antrian itu. Kalau tidak salah ada upaya pengalihan dari harian, tiket harian ini menjadi kartu multitrip itu, kartu multitripnya katanya mau dijadikan sebagai alat pembayaran elektronik lainnya, transportasi lainnya. Itu bagaimana perkembangannya Ibu? Sampai dengan hari ini kami masih menunggu izin ya. Jadi kami belum bisa mengaktifkan kartu multitrip KCI sebagai kartu Imane juga ya. Karena masih menunggu izin. Harus ada izin dari BI. Jadi masih menunggu izin? Iya, nantinya kalau itu sudah aktif ya bahwa orang tidak perlu membawa banyak kartu, tapi dengan satu kartu kami bisa bekerja sama dengan moda transportasi yang lain menggunakan kartu itu. Karena untuk mengurangi antrian juga sebenarnya? Iya, betul. Nah masih terkait lebaran, kira-kira tanggal puncaknya ini diperkirakan kapan Ibu? Kalau di KCI ya ini berkebalikan dengan yang di moda transportasi yang jarak jauh, jarak menengah. Nah menjelang satu minggu menjelang lebaran seperti hari-hari ini, ini biasanya puncak nih. Karena orang semua, terutama yang jurusan Tanah Abang, orang semua berbelanja mempersiapkan untuk lebaran. Beli baju, beli persiapan-persiapan lainnya gitu ya. Nah menjelang, biasanya pas lebarannya itu malah berkurang nantinya. Berkurang karena orang banyak mudik ya, mudik lebaran. Jadi untuk KCI sendiri agak menurun. Nah biasanya nanti akan naik lagi pada saat libur setelah lebaran. Jadi hari kedua, hari ketiga, orang sudah selesai untuk acara lebarannya. Biasanya orang naik lagi berkunjung ke misalnya tempat wisata. Yang favorit orang ke Jakarta Kota misalnya ke Kota Tua, kemudian ke Pasar Minggu untuk ke Ragunan, ke Bogor untuk ke Kebun Raya gitu ya. Dan mungkin juga Tanah Abang yang masih jadi favorit ya. Tapi jadwal beroperasinya secara normal? Normal. Normal. Kami 938 perjalanan kereta per hari dari pukul 4 sampai pukul 12 malam. Adakah upaya lain untuk meminimalisir gangguan teknis? Gangguan teknis ya kami siapkan ya. Jadi posko selain juga dari teman-teman yang ada di stasiun, kami juga menyiapkan untuk tim dari IT untuk yang ticketing. Kemudian untuk sarana, kami juga siapkan teman-teman di depo, di Balai Asa, kemudian di istilahnya pusat urusan kereta ya. Itu siap standby untuk mengatasi kalau ada gangguan-gangguan tesi. Tapi tentunya semuanya sebelum ini masuk masa lebaran ini, kami sudah siapkan semuanya. Baik untuk sarana maupun untuk ticketing kami. Kalau rencana untuk mengintegrasi tiket transportasi Jabodetabek sampai mana itu? Kami tetap menunggu dari BI. Kami tetap menunggu ya. Tapi tentunya rencana-rencana kerjasama itu sudah kami mulai ya. Hanya kami menunggu begitu izin keluar nanti kami bisa laksanakan. Dan terkait dengan double-double track yang baru beroperasi April kemarin itu kira-kira sejauh ini hingga sekarang dampaknya seperti apa? Double-double track ya kalau sekarang untuk saat ini belum bisa menambah ya. Belum bisa menambah frekuensi KRL ya. Karena ini masih varsial ya kan. Masih sampai ke cakung ya. Sampai cakung. Jadi ini belum bisa memberikan tambahan frekuensi. Yang bisa kami lakukan menunggu double-double track itu selesai. Tidak menambah frekuensi tapi menambah kapasitas angkut dengan memperpanjang rangkaian. Baik. Selain itu terkait update mengenai komputer bisa kami pantau di mana? Update-nya bisa di KRL Akses ya. KRL Akses kemudian di kontak senter 121. KRL Akses kemudian di kontak senter 122.